Tantunya Nada mana? Tadi di jalan, ban mobilnya pecah, sayangnya pingsan, Bu. Pas saya lihat ke belakang. Maksud saya ini, Bu? Saya mau 50 juta sayang. Kalau Ibu memang gak mau. Mungkin saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dari kakak yang ada di forfeit. Dan mulai sekarang jangan pernah mengancam saya lagi. Usaha kita kagak sia-sia, Bos. Kita mendapatkan tawanan yang sepadan untuk kita tukarkan pada paket kita, Bos. Apa maksudnya? Sebentar, Bos. Kalau Ibu Susan mau menjamin keselamatan anak-anaknya, Bagaimana kalau kita barterai sama Farah? Aku harus berani mengambil resiko kalau berhadapan dengan Jerry. Meskipun aku serahin Farah sekarang, Aku sama-sama tidak punya jaminan Jerry mau mengambilkan anak-anak itu. Kurit-kurit Ibu sudah melembahannya. Aku harus menyelamatkan mereka. Mereka sudah menyelamatkan usaha. Jadi maksud kamu? Kalau aku sudah berusaha mencari adikku, Itu artinya aku tidak peduli dengan keluarga. Kata Om Mirawan, Tentu Farah lagi mencari anak papa yang lain. Anak papa yang mana? Memang itu yang selama ini disembunyikan sempurna kamu, Rasti. Terima kasih telah mencari anak-anak. Kita harus mencari lagi. Sebentar lagi sudah mau pagi. Jalanan pasti kelihatan. Kita ketemu di sana. Tapi kamu... Udah kamu tidak usah mikirin aku. Aku akan baik-baik saja kok. Sekarang yang paling penting kita kabur dari sini. Kita harus ketemu sama Tante kamu. Lihat, Dia bisa menguruskan salah satu dari mereka. Dan sisanya biar Riki. Loh berdua harus cepat-cepat pergi dari sini. Rik. Oke. Satu. Dua. Tiga. Rik! Gimana kamu? Berdua! Gimana nih kalau Ricky gak bisa bertahan lawan orang-orang itu? Gue yakin banget Ricky bakal bisa bertahan. Sekarang kita istirahat dulu ya. Capek, lari-lari mulu nih yang duduk tadi. Sejauh mataku ini memandang Takkan luput melihat kuatnya cintamu. Sejauh kelinga ini menjenggar Takkan luput ku dengar suara hati kecil. Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada. Ku lihat, ku dengar bagaikan sentuhan rasa. Keper jantungku, semandungkannya dan cinta. Dan menyesuaikan nahan. In the middle of the night. Haram nafesku. Aramakanlah dan cinta. Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada. Ku lihat, ku dengar bagaikan sentuhan rasa. Publik ini menjenggar bagaikan alunan nada. Ku lihat, ku dengar bagaikan alunan nada. Ku lihat, ku lihat, ku dengar bagaikan alunan. Keper tamu ini menjenggar bagaikan alunan nada. Terima kasih telah menonton! 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 Udah ada forever cuy Udah ada forever man Udah ada forever Ya udah yuk Kita harus balik ke Jakarta buat nemuin tante aku Kenapa pada diem aja Tante aku gak apa-apa kan Dia dimana sekarang aku mau ketemu sama dia Kau mau baik-baik aja kan Syukurlah bu Tapi Aku gak tau gimana keadaan tante aku sekarang Gana yang mau ngasitawa aku bu Bu Rina Bu Rina pasti tau kan keadaan tante aku Bu tolong bilang sama aku tante aku baik-baik aja Bu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya dan ternyata mereka baik-baik aja Bagaimana saya? Tenang, tenang Anda sekarang direwat rumah sakit jati Saya Dr. Usli yang akan merawat Anda Siapa yang bawa saya ke sini? Kakak perempuan Anda Siapa dia? Menurut data medis yang masuk Kakak perempuan Anda menurut Anda ada hubungan saudara kandung dengan dia Saya... Saya enggak punya kakak perempuan, dok Dia emang benar, dok Saya emang bukan kakak kandung dia Tapi jangan salah sangka dulu, dok Saya bukan orang jahat Saya justru ingin menyelamatkan dia dari orang-orang yang ingin menyakiti dia, dok Ajar! Kamu itu benar-benar bodoh ya? Dan gara-gara kebodohan kamu itu, Faris marah-marah sama aku Kamu tahu? Rina semakin dekat dengan Faris dan juga anaknya Ternyata... Ternyata... yang terdekat saya sendiri, yang mau yang mau ngakain saya Saya juga enggak menyangka kalau Nia ternyata juga tega melakukan ini sama kamu Dan saya juga tahu alasan kenapa dia melakukan ini semua sama kamu Apa semua ini karena nada? Nada itu keponakan saya Dan saya baru tahu Kalau ternyata dia anaknya Kovaris dan Burina Tapi kamu lebih baik tenang dulu jangan emosi Cepat atau lambat kakak kamu pasti akan tahu semuanya Kalau dia nggak tahu Saya janji saya akan kasih tahu dia Emang dijaga ya dong Dia sudah cukup tertekan Jangan sampai terjadi adanya apa-apa ya dong Kami akan memberikan penanganan sebaik mungkin Ibu jangan khawatir Terima kasih saya pamit Aku harus cepat-cepat pergi dari sini sebelum ada yang lihat aku ada di sini Halo Apa? Kalau kamu emang tahu Farah ada di klinik itu Kenapa kamu nggak jemput dan samperin Jerry? Jelas-jelas anak buah kamu melihat Susan keluar dari tempat itu kan Jer? Ya terserah Pokoknya kamu harus lakukan secepatnya Jer Sus, saya nyari pasien perempuan atas nama Farah Saya dapat informasi kalau dia baru aja dirujuk ke klinik ini Tolong saya Sus, please Oke gini deh Sus, kalau nggak ada pasien yang namanya Farah Saya minta data pasien perempuan yang baru aja dikirim ke klinik ini Tolong saya Sus, saya mesti ketemu dia dan ini penting sekali Tapi pak Sus, saya mohon Sus, ini penting sekali dia saudara saya Sus, please Tolong Sus Maaf pak, ada yang bisa saya bantu? Dok, saya nyari saudara perempuan saya nama yang Farah Dan saya dapat informasi kalau dia dirujuk ke klinik ini Oke gini dok, ciri-cirinya perempuan setengah bayah dan rambutnya panjang segini Sepertinya bapak salah informasi Tapi nggak mungkin dok, maksud dokter gimana dok? Sejak kemarin di klinik ini tidak pernah menerima pasien wanita Apalagi ciri-cirinya yang bapak bilang seperti itu Itu tidak ada Pakai sedok ya Kak, sepertinya informasi yang kita terima tadi itu salah Karena aku udah masuk ke klinik ini Dan aku cek nggak ada perempuan yang namanya Farah Padahal aku udah jelasin semua ciri-cirinya dan mereka bilang nggak ada Kamu kata siapa, Jer? Ya dokter di klinik itulah, siapa lagi? Ya kamu jangan percaya dong, Jer Kan jelas-jelas anak buah kamu ngeliat kalau Susan keluar dari klinik itu Yaudah, berarti Farah masih ada di situ Kak, kalau sekarang aku masuk lagi ke dalam klinik itu yang ada mereka curiga sama aku Jerry, tunggu sampai jam besok dong Kamu masuk diam-diam ke situ dan kamu bisa lihat sendiri kah? Ada Farah atau nggak di situ? Kabarin aku, Jer Eh Carrie, Niam Yang anku pergi dari tu oter Dia 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan saya jamin Tidak lama lagi kamu akan bertemu dengan ibu kandung kamu itu Apa? Apa maksud kamu? Jadi kamu tahu siapa ibu kandung saya? Yang jelas saya tidak bisa berbicara semuanya sekarang Saya mohon tolong kasih tahu saya siapa ibu kandung saya Saya mau banget ketemu sama dia Teruslah terus Kamu aja ngomong aja terus Siapa yang berbisik-bisik sebelah nada? Jangan-jangan mereka berusaha menyuruh nada terus ngomong sama aku Supaya mereka bisa melacak aku ada di mana Gawat Inilah waktunya untukku Nada, 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 nada cinta Teruslah terus Kamu aja ngomong aja terus Jangan berhenti ya Siapa yang berbisik-bisik sebelah nada? Jangan-jangan mereka berusaha menyuruh nada terus ngomong sama aku Supaya mereka bisa melacak aku ada di mana Kauan 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 Kenapa, nada? Tampunnya putus, Rick Gimana? Udah dapet tempatnya belum? Belum Terlalu cepet waktunya Ya udah Kita balik aja lagi ke rumah Bu Rina Gimana kalian? Berhasil gak? Gimana? Kok parah diem semua sih? Yang yang telpon tiba-tiba matiin telponnya Bu Dan Flora gak sempet ngelacak dia ada di mana Nada kamu gak boleh putus asa ya Iya Bu Tapi aku tetap berterima kasih kok Kalian semua udah mau capek-capek bantuin aku Makasih ya Kita semua tulus koanat, ngelakuin semua itu Tapi lebih baik sekarang kalian pulang Kalian tuh belum istirahat sama sekali Gak apa-apa koanat Gak, gak bisa Vito Aku gak mau kalian sakit Aku gak mau kalian sakit gara-gara aku Yaudah, yaudah Nada bener, Fit Kita semua pulang aja istirahat, ya? Rick, mau gimana? Nanti gue nyusul deh Gue nemenin Nada dulu, bentar Yaudah, kalau gitu gue nunggu di taksi ya Bu, duluan ya? Iya, kalian hati-hati ya Hati-hati ya Terima kasih ya Bu Kamu jangan sedih ya Aku yakin Tuhan pasti bukain jalan buat kamu sama temen-temen untuk nemuin Tante kamu Kamu terus berdoa ya Tuhan pasti bukain jalan buat kamu sama temen-temen yang kamu sama temen-temen yang kamu sama temen-temen הא Inilah waktunya untukku Cinta itu datang padaku Mengapa aku harus ragu Hidup ini terlalu singkat Oh kita takkan pernah tahu Jika waktu kita kan berakhir Dan bila saatnya telah tiba Inilah selalu saat ini Kau Kau selalu tetap tinggal di hatiku Bintu menghiasi malam hari Seperti cerita cinta gitu Masa-masa kita bersama Tak mungkin bisa ku lupakan Oh kita takkan pernah tahu Jika waktu kita kan berakhir Dan bila saatnya telah tiba Inilah selalu saat ini Kau Kau selalu tetap tinggal di hatiku Leha Iya Bu Kamu lihat Rasti kemana? Kok sampai jam segini belum datang? Tadi terakhir saya lihat sih Non Rasti pergi sama Bapak Bu Pergi sama Bapak? Kamu tahu kemana? Enggak tahu Bu Yaudah tolong bikinin saya terang Baik Bu Kau sekarang kayak gitu ya Pak ya? Pergi sama Rasti gak ngomong-ngomong Aku ini udah gak dianggap Kenapa sih Ma? Aku sangat balap pergi itu pun nyari Tante Farah Mama yang aneh Mama gak kelihatan khawatir sama sekali Padahal Tante Farahnya sekarang gak tahu ada dimana Oh Sekarang kamu berani ngelawan Mama? Ngelawan apa sih? Memang tadi aku ngomong apa sama Mama? Aku tuh cuma bilangin Papa Jujur emang aku juga capek ketiap hari Mama marah terus Aku sangat bawa pergi buat nyari Tante Farah Ya Mama tuh cuma Mama tuh cuma heran aja sama kamu Kan selama ini kamu selalu cerita sama Mama mau kemana Dan kalau ada apa-apa Ini kamu malah sama Papa Udah deh Ma Aku bingung deh sama Mama Mama tuh aneh Kita semua tuh peduli sama Tante Farah Kita khawatir sama dia Oh Mirawan aja gak tahu Tante Farah ada dimana Mama Mama gak peduli sama sekali Padahal Tante Farah tuh ada ipar Mama Iya R.A.S. Udah deh Ma Aku pengen sendiri Yaudah Kamu istirahat ya Soalnya ini gak teribas Tante Farah Tante Farah Tante Farah Tante Farah Tante Farah Saya cuma mau menyarankan samaiku Lebih baik ibu juga sikap Kendalikan emosi Jangan terlalu banyak iri seseorang Kenapa? Karena usaha ibu untuk mempertahankan rumah tangga ibu Saya rasa justru akan memperlengkarkan sendiri rumah tangga ibu Aku yakin ada yang sembuhin Mama Aku gak mau biarin Mama manfaatin aku pun nginjauin Papa Karena setama ini Papa ngumpulin aku Kok Papa tuh sayang sama aku Aku hidupnya Papa Lanak satu-satunya Papa Kamu suka ya sama nada Jangan tanpa Sekarang kamu puas Paris Rusty sudah berani melawan saya Tapi ingat ya Saya gak akan membiarkan terus-terusan ini terjadi Sampai sekarang sebenarnya gue masih kasihan sama Nada Tapi tadi gue pikir Dia akan butuh israhat Kalau ada gue, dia pasti gak bisa israhat Tenang cuy Gak usah khawatir Makasih ya Rik Fit Ada yang mau aku omongin Kamu bisa ikut dulu sebentar gak? Oke Sis, aku turun duluan ya Ya Flora Ini kan obatnya Flora Hei, lu tunggu sini Gue balikin dulu Oke, oke Rik Ada apaan sih? Tolong jawab yang jujur ya Fit Tenang aja Flo Gue kan orangnya jujur Dan gue juga udah percaya Kalau lo sekarang udah pusat sama Rusty Soalnya kan belakangan ini Lo udah bantuin Nada Kamu Kamu suka ya sama Nada Lo kok nanyain ini sih? Flo Nada tuh baik Jujur Ya jelas lah gue suka sama Nada Dan gue yakin Semua orang pasti suka sama Nada Iya kan? Tapi bukan itu maksud aku Fit Aku cewek Fit Aku tahu kalau kamu ada rasa sama Nada Aku lihat kamu mau meluk Nada di hutan Please Satu kali ini aja kamu jujur sama aku Fit Udah lah Eh, sorry, sorry Gue cuma mau balikin untuk Fitnya Flora ketinggalan Terima kasih ya Rik Ngomongin apaan sih? Serius bener Bawa-bawa Nada lagi? Sorry cuy Jangan salah paham dulu Gini Soalnya Flora nanya Gue suka gak sama Nada? Ya gue jawab suka lah Tapi maksud gue Gue suka ngeliat Nada tuh bareng sama lo Ngeles aja lo kayak bajaj Eh, serius Rik Iya Eh, tar dulu, tar dulu Gue belum selesai Gini Maksud gue yang lain Gue tuh pengen Flora gak ngejar-ngejar gue lagi Rik Gue males tau gak? Capek gue Gue percaya kok sama lo men Lo bohong juga gue percaya Wah, eh KAMPRET Sialan lo Gak ada mencurigakan juga disini Mending gue cabut daripada nunggu yang menjelaskan ini Mau apa kamu kesini? Sekarang ibu Susan liat ibu Saya sudah punya buktinya Udah puas Jadi sekarang ibu Susan gak bisa ngelak dari pertanyaan saya Jadi tolong jawab Dimana anak saya? Kasih tau gak? Sekarang dimana anak saya? Saya gak ngerti kamu ngomong apa Rina Dan saya juga gak tau maksud kamu apa Saya sudah bilang kan Jangan pura-pura bego dan jangan jawab gak tau Sudah jelas kalau ibu Susan kerja sama dengan penculik anak saya Sekarang saya tau selama ini ibu Susan kerja sama sama dia Iya kan? Dengar ya bu Ibu jangan suka nuduh orang Dan saya harap ibu pergi dari rumah saya Saya lagi sibuk Ibu Susan liat aja ya Cepat atau lambat Saya akan bongkar semua rahasia ibu Susan Dan saya akan buat ibu Susan nyesel Nyimpenin semua rahasia ini dari saya Kenapa kamu jadi jahat begitu Susan? Dan siapa yang teriak disana? Apa yang kamu sembunyikan buat dia? Karena kelihatannya itu peduli sekali buat dia Aku emang bersalah Sebagai perempuan harusnya aku bisa ngerasain apa yang ngerasain sekarang Seandainya nanti kalau aku sudah punya anakku Dan anakku dicuri orang Pasti aku akan melakukan hal yang sama yang dilakukan Rina sekarang Kofi kak Aku gak nafsu jahat Keluarga ku hampir berantakan Ini semua gara-gara susah Dia datang ke rumah Dan Rasti hampir mendengar semua Gimana caranya ya Gimana caranya? Kani ingat gak dulu ada kepala sekolah Tahun 2005 yang dipecat? Hanya gara-gara ngebocorin soal ujian nasional kepada murid-muridnya Sekarang gini kak Bentar lagi kan ujian nasional Kita bisa memanfaatkan momen ini Dan kepala sekolah itu bukan cuma dipecat Tapi masalah penjara juga Terima kasih telah menonton! 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 Ada apa kau manggil aku kesini? Kamu masih mengalahkan sekolah Rasti? Iya, sekolahnya Rasti itu sekolahnya Tante juga. Masa sih aku mengalahkan sekolah Tante gimana? Ya, sebenarnya Tante nggak mau sekolah Tante dikalahin. Tapi ada beberapa orang dari sekolah itu yang pengen Tante keluarkan. Oke. Terus apa yang harus aku lakuin? Ini adalah kunci ruang kepala sekolah dan juga tempat penyimpanan barang. Dan besok, soal ujian dan jawabannya datang. Kamu bisa buka dan salin jawabannya. Oke, tapi aman nggak nih? Tante pastikan aman. Dan juga Tante akan pandu kamu supaya kamu bisa dapet apa yang kamu mau. Oke, aku akan melakuin tugas ini dengan senang hati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Itu pengumuman penting untuk kalian semua. Saya akan memberikan beasiswa satu tahun penuh kepada siswa dan siswi yang memenangkan perlembuan nyanyi kemarin. Ya Tuhan, mudah-mudahan penculik Tante ku itu nolong form lagi. Siswa dan siswi kelas musik, saya harap kalian maju ke depan untuk mengambil form ya siswa. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ke depannya yuk. Kita disuruh ke depan sama Bu Susan. Ada apaan sih? Ah, Nat, Bu Susani itu bakal ngasih beasiswa ke kita. Karena kita udah menangin kompetisi kemarin. Cukup banget. Selamat. 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 Lo berdua tau kan? Biasanya sesuatu cuma buat orang miskin, gak punya modal. Tapi niat belajar. Iya banget. Kasian ya. Hei, lo bertiga. Bisa gak sih sehari aja ngelakuin sesuatu yang berguna? Bisa aja cuma ngiri mulu sama orang. Penting. Iya, lo. Ini tuh saat itu. Ini tanda-tanda mampu. Eh, berisik lo. Emang tuh, sis. Ini tuh tanda gak mampu, tau gak? Ramekin aja, Ras. Yaudah lah, Rasanya kaya ini gak penting. Cibut yuk. Nat, gimana? Orangnya udah telpon. Belom, sis. Mudah-mudahan tante aku gak apa-apa ya. Aku udah gak tau harus bikin apa lagi. Aku juga udah gak tau harus cari dia kemana lagi, sis. Nyari tantenya. Ikut-ikutan gue aja sih. Tukang jua maku, kan? Kemarin nyari ibunya. Sekarang nyari tantenya. Kapan dia punya tante? Nyokap yang anginya. Sososnya tante. Yaudah, itu tempat. Sekarang saat kita berhaksa. Hey, guys. Kau wajah sini, Siri. Terima kasih telah menonton 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 Alex Alex Ketika mimpimu Waktu itu pertama kalinya tanpa aku hilang Kalo tau bakalan kayak gini Gak mungkin ninggalin dia sendirian waktu itu Ada yang nyusup ke sekolah kita